Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik sana, segalanya Provinsi Bungkulu Bahkan salah satu Provinsi yang memiliki berbagai macam Universitas Salah satunya adalah Universitas Islam Negeri Pak Mawati Soekarno Bungkulu Nah di dalam Universitas ini terdapat 4 fokusan Salah satunya adalah Fokusan, Sinti, Adar, dan Da'wah Dan di jenis Da'wah terdapat salah satu Provinsi Bungkulu Prodi Manajemen Da'wah Hai, saya Sari Rahmanur Padila Salah satu perwakilan mahasiswi Program Studi Manajemen Da'wah Angkatan 2022 Yuk ikutin saja kegiatan para mahasiswa Sub indo by broth3rmax Program Studi Manajemen Da'wah UIN Fatmawati Soekarno Bungkulu berjuang mewujudkan program studi manajemen da'wah yang berwawasan kebangsaan dalam upaya membangun civitas akademik dan masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul Visi manajemen da'wah akan terrealisasi melalui pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan lulusan sarjana bidang manajemen da'wah Kedua, meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah bertaraf nasional dan internasional Ketiga, meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dalam membangun kehidupan sosial yang cerdas, soleh, produktif, dan sejahtera Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas kerjasama pada tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam rangka mendorong peningkatan daya saing lulusan Program Studi Manajemen Da'wah UIN Fatmawati Soekarno Bungkulu Halo, kenalin, saya Muhammad Nuribang Ketua Hikunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Da'wah tahun 2022-2023 Nah, HMPS MD ini diri pada tahun 2014 Bagai wadah yang nampung aspirasi mahasiswa Kediatan HMPS MD ini berkaitan dengan Keilmuan, penalaran, pengembangan bakat, dan profesionalisme mahasiswa Sebelum terjun ke masyarakat kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Iku Lantari Saya perwakilan dari Kru Studi Manajemen Da'wah Jadi, Studi Manajemen Da'wah itu Adalah suatu ruang diskusi atau komunitas da'wah Islam Dan pembangunan manusia Jadi, disini memang kami punya tim atau punya kelompok Memang untuk membahas tentang rananya da'wah Islam dan pembangunan manusia Nah, jadi rananya itu memang ke bidang akademik Nah, seperti misalnya kami melakukan pelatihan Kemudian juga kami juga sudah melakukan seminar Nah, seminar yang kami lakukan itu ada seminar nasional dan juga seminar internasional Nah, seminar ini yang mengelola, merancang, dan melaksanakannya itu Kami, Kru Studi Manajemen Da'wah Halo semuanya Kenalkan, saya Ithamad Iwijaya Disini saya perwakilan dari Kru Studi Manajemen Da'wah Dan saya juga sebagai ketua dari Kru Studi Manajemen Da'wah Studio Manajemen Da'wah ini Terletak di bawah laboratorium jurusan da'wah Tujuan dari Studio Manajemen Da'wah ini dibuat Untuk mengembangkan minat, bakat, dan skill mahasiswa-mahasiswi manajemen da'wah Di bidang non-akademik Jadi, disini kami memiliki lima program khusus Yaitu Satu, pembuatan video podcast formal Podcast kreasi Podcast skill Dan juga video short Dan satu lagi Pembuatan video di luar ruangan Mungkin itu saja penjelasan dari saya Saya ucapkan terima kasih Baiklah, adik sana segalanya Mungkin cukup sampai disini Pengenalan program Studi Manajemen Da'wah Jika pengen tahu lebih lanjut Yuk ikutin channel Youtube Manajemen Da'wah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!